Selamat siang, topik kali ini adalah pemilihan kebijakan pemeliharaan pencegahan atau pemeliharaan korektif, yaitu atau Preventive Maintenance or Corrective Maintenance Policy disampaikan oleh Bambang Sukiyono Agus Purwono jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, Indonesia pokok bahasan membahas tentang pendahuluan pengertian, studi putaka, contoh soal, ringkasan, dan soal-soal latihan Diharapkan setelah selesai membaca topik ini Anda dapat, satu, menghitung kebijakan pemeliharaan pencegahan yang kedua, menghitung biaya kebijakan pemeliharaan korektif yang ketiga, membandingkan antara kebijakan pemeliharaan pencegahan dan kebijakan pemeliharaan korektif yang keempat, memilih antara kebijakan pemeliharaan pencegahan atau kebijakan pemeliharaan korektif Contoh soal di dalam seleksi or repair versus preventive maintenance policy Bila diketahui salah satu rumah sakit Adi Nugraha memiliki data mempunyai 60 mesin stempel N besar sama dengan 60 dengan merek sejenis Berikutnya distribusi kerusakan atau breakdown dapat dilihat pada gambar 1 Downtime cost adalah 0 Rata-rata gaji maintenance crew per jam adalah 10 dolar Apabila mesin terjadi kerusakan maka membutuhkan rata-rata korektif maintenance crew atau korektif maintenance time adalah 8 jam dengan 2 tenaga kerja, NR, 2 orang per mesin Apabila dilakukan preventive maintenance maka membutuhkan rata-rata waktu preventive maintenance adalah 2 jam TM sama dengan 2 jam dengan 2 tenaga kerja NM sama dengan 2 orang per mesin Penggantian suku cadang untuk repair maintenance adalah 140 dolar per mesin dan preventive maintenance adalah 160 dolar per mesin Hitunglah total repair maintenance dan total preventive maintenance dan pilih alternatif yang digunakan apakah repair maintenance atau preventive maintenance Ini adalah distribusi breakdown yaitu ada 7 minggu maka minggu pertama dari 60 mesin tadi ada 5% yang rusak minggu kedua juga ada 5% yang rusak minggu ketiga ada 20% yang rusak minggu keempat ada 40% yang rusak minggu kelima ada 20% yang rusak minggu ke enam ada 5% yang rusak minggu ketujuh ada 5% yang rusak sehingga totalnya adalah 100% Alternatif pertama adalah menghitung kebijakan biaya untuk repair maintenance policy yang pertama expected cost of repair maintenance cost yang pertama adalah CR unit cost of repair sama dengan TR x NR x WR x CSPRM 8 jam dikalikan 10 dolar per jam ditambah 140 dolar ini spare part repair maintenance cost sehingga sama dengan 300 dolar sekali breakdown kemudian TB adalah average runtime per mesin before value yaitu sigma PI x TI di mana I berjalan dari 1 sampai N sama dengan P1 x T1 plus P2 x T2 plus sampai P7 T7 atau 5% x 1 ditambah 5% x 2 ditambah 20% x 3 ditambah 40% x 4 ditambah 20% x 5, ditambah 5% x 6, ditambah 5% x 7, sama dengan 4 mingguan. Rata-rata mesin beroperasi sebelum terjadi kerusakan. TCR, expected cost of repair policy, adalah B x CR, sama dengan N dibagi TB x CR, atau 60 N besar, dibagi 4 mingguan x 300 dolar adalah 4.500 dolar setiap minggu. Ini untuk repair maintenance policy. Sama. Sekarang bagaimana kalau preventive maintenance? Dan rumusnya adalah TMC, total maintenance cost, untuk N, N itu minggu, sama dengan TCR, N minggu keberapa ditambah TGM minggu keberapa. TCR, N adalah repair maintenance per cost per week, atau BN dibagi N x CR. Sedangkan TGM x N, ke N adalah preventive maintenance cost per week, N dikalikan CM dibagi N kecil. Kita lihat hitungan. Bagaimana alternatif untuk preventive maintenance mingguan? Satu mingguan. Maka B satu minggu adalah the cumulative expected number of breakdown, yaitu N x B satu, 60 unit mesin stempel, dikalikan 5% adalah 3 mesin. 3 unit mesin. B adalah rata-rata jumlah yang rusak per minggu, yaitu BN dibagi N, sama dengan B satu bagi satu, sama dengan 3 dibagi satu, adalah 3 unit mesin per minggu. Sehingga TCR minggu pertama, mingguan, repair maintenance cost per minggu adalah BN dibagi N x CR, sama dengan 3 unit mesin per minggu, dikalikan 300 dolar per mesin, adalah 900 dolar per minggu. Ini untuk yang repair. Yang preventive maintenance adalah TCM mingguan sama dengan jumlah stempel yang dikalikan biaya untuk maintenance per unit mesin dibagi N. N adalah waktu. 60% dikalikan 100 dolar per mesin, dibagi satu minggu, sama dengan 6.000 dolar per minggu. Sehingga total maintenance cost, yaitu gabungan daripada repair maintenance dan preventive maintenance adalah 900 dolar tambah 6.000 dolar sama dengan 6.500 per minggu untuk satu minggu. Untuk dua mingguan. Dua mingguan adalah B2 sama dengan Cumulative Expected Number of Breakdown adalah N x P1 ditambah N x P2 ditambah B1 x P1. Kenapa? Mesin yang minggu pertama rusak, minggu kedua juga rusak. Ini tadi sehingga N x P1 plus B2 ditambah B1 x P1 sebenarnya 60 mesin, dikalikan 5%, ditambah 5%, ditambah 3 kali mesin. Minggu pertama itu ada 3 mesin, 3 unit mesin yang rusak. Pada minggu kedua, dia ada kerusakan 5%, sehingga 6,15 unit mesin per 2 minggu yang rusak. Per minggunya berapa? Ya dibagi 2, sama dengan 3,075 unit mesin per minggu. Berapa biayanya? Ya, kalau untuk repair, dikalikan 300 dolar, sama dengan 922,5 dolar per minggu. Berikutnya tadi untuk, kalau terjadi kerusakan, repair, kalau maintenance-nya, preventive maintenance, 60 mesin x 100 dolar per mesin, dibagi 2 minggu. Tiap minggu ada 30 mesin yang dilakukan preventive, sama dengan 3.000 dolar per minggu. Sehingga totalnya repair, ditambah preventive, sama dengan 922,5 dolar, plus 5% plus 3.000 dolar, sama dengan 3.922,5 dolar per minggu. Itu untuk yang 2 mingguan. Untuk 3 mingguan, maka B3 sama dengan N x B1 plus B2 plus B3, ditambah B2 x B1, ditambah B1 x B2. 60 x 5%, tambah 5%, tambah 20%, ditambah ini tadi, 0,15 x 5%, ditambah yang minggu pertama, 3 x 5%, ketemu 18,457 mesin per minggu. Unit mesin per minggu. Berapa per minggunya? Adalah, BN, B3 dibagi 3, sama dengan 6,152 unit mesin per minggu. Sehingga, total repair cost per week adalah, ini, 6,152 unit mesin, x 300 dolar, didapat, 1.845,7 dolar per minggu. Ini kalau repair. Kalau preventifnya, maka diperoleh 60, dibagi 3 minggu, ada 20, x 100 dolar, ketemu 2.000 dolar per minggu. Sehingga, untuk total maintenance cost, untuk preventif, 3 mingguan diperoleh, 1.845,7, ditambah 2.000, ada 3.845,7 per minggu. Kalau 4 mingguan, maka diperoleh, B4 sama dengan, N x B1, plus B2, plus B3, plus B4, plus B3, B1, plus B2, plus B1, B3. Maka, 60 unit stempel, tambah 5%, dikalikan 5%, tambah 5%, tambah 20%, tambah 40%, ditambah, ini tadi, 18, B3 kan, 18,457 unit, x 5%, ditambah, 6,15 x 5%, ditambah, 3 x 20%, maka diperoleh, 43,831 unit, mesin per 4 mingguan. per mingguan berapa? Dibagi 4. Adalah 10,958 unit mesin yang rusak per minggu. Berapa biayanya? Dikalikan 300 dolar, sehingga diperoleh, 3.287,33 dolar per minggu. Itu baru, kalau terjadi kerusakan. Kalau yang di preventif, ada 60 mesin, 4 mingguan, maka 60 dibagi 4, ada 15 unit mesin yang tiap minggu harus di preventif maintenance, dikalikan 100 dolar, maka diperoleh 1.000 dolar, sehingga total maintenance cost, untuk 4 mingguan, repair ditambah, preventif maintenance diperoleh, 3.287,33 dolar, ditambah 1.500 dolar, diperoleh, 4.787,32 dolar per minggu. Untuk 5 mingguan, silakan dihitung, 6 mingguan, 7 mingguan, selesai diperoleh, maka ditabelkan, ini. Hasil tabelnya adalah seperti ini. Diperoleh untuk yang preventif maintenance. Yang corrective maintenance tadi sudah diperoleh, adalah 4.500 dolar per minggu. Yang ini untuk mingguan, 6.900 dolar, 2 mingguan, biayanya per minggunya adalah 3.922,5. Untuk 3 mingguan, 4.845,7 dolar. 4 mingguan, 4.787,32 dolar per minggu. Untuk 5 mingguan, 4.772,64 dolar per minggu. 6 mingguan, 4.446 dolar per minggu. 7 mingguan, 4.455 dolar per minggu. Kalau dikambarkan, maka diperoleh ini. Yang repair maintenance konstan, 4.400, 4.500 dolar per minggu. Sedangkan untuk preventive maintenance, untuk mingguan, 6.900 dolar. 2 mingguan, 3.900 dolar. 7 mingguan, diperoleh 4.455 dolar. Nah, dibandingkan, mana yang lebih murah? Alternatif pertama, kalau mingguan, maka dipilih adalah repair or corrective maintenance policy. Tetapi kalau 2 mingguan, maka dipilih yang preventive maintenance. 3 mingguan, gunakan preventive maintenance. 4 mingguan, preventive maintenance. 5 mingguan, juga preventive maintenance. 6 mingguan, juga preventive maintenance. 7 mingguan, juga preventive maintenance, karena ini lebih murah daripada 4.500 dolar nah, yang paling murah berapa? ya, yang 3 mingguan karena besarannya adalah biayanya adalah 3.845,7 dolar ringkasan, topik ini memahas tadi menghitung kebijakan pembelian pencegahan atau preventive maintenance juga menghitung tentang corrective maintenance membandingkan diantara biaya maintenance untuk preventive dan corrective dan memilih soal-soal latihan, tadi sama silahkan, ini ada soal yang bisa dikerjakan ini gambarnya dan daftar pustaka biodata disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono jurusan teknik mesin, politeknik negeri Malang Indonesia terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu lagi di topik yang lain jangan lupa subscribe komen like and share sekali lagi terima kasih terima kasih atas perhatiannya